Dan saudara kita ke pergambangan kasus kematian siswi SD di Jakarta Selatan. Polisi menyebut siswi diduga lompak dari lantai 4 karena ditemukan kursi yang digunakan sebagai pijakan. Tak hanya itu, KPAI juga meminta publik berhenti menyebarkan video kematian siswi SD. Polisi masih menyelidiki kasus kematian siswi SD kelas 6 SD Negeri Pentukangan Utara 06 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Yang terbaru, polisi menyebut siswi itu bukan terjatuh, melainkan lompak. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan korban sebagai pijakan sebelum loncat dan kamera pengawas. Yang bersangkutan korban atas nama SR ini loncat. Kami mendapatkan di TKP ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Saat ini Polres Jakarta Selatan masih mendalami peristiwa ini dan akan mencari tahu motif yang bersangkutan. Suasana duka menyelimuti keluarga dan rekan yang mengantarkan jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan saat proses pemakaman, seorang guru jatuh pingsan. Sang guru tak kuasa melihat anak didiknya dimasukkan ke tempat liang kubur di TPU Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan Dinas Pendidikan masih menunggu hasil pemeriksaan polisi. KPAI akan melakukan pendampingan atau trauma healing kepada siswa, guru, dan keluarga korban. KPAI juga minta publik berhenti menyebarkan video kematian. Sekarang video yang sempat viral ya, mohon untuk kemudian bisa dihentikan karena itu bisa membuat trauma kepada keluarga korban dan tentu harapannya suasana ini bisa kembali kondusif sehingga ada 314 anak yang lain bisa kembali belajar. Dan rencananya Pak Kasudin tadi menyampaikan di hari Jumat anak-anak yang lain akan belajar secara normal. Karena kita semuanya dan tentu Dinas Pendidikan kan punya komitmen bagaimana mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Salah satu indikator di dalam Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah tersedianya sarana-prasarana, tersedianya fasilitas gedung dan seterusnya yang aman, nyaman, dan tentu bagaimana kemudian anak-anak bisa belajar secara maksimal. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif korban lompat dari lantai 4 di gedung sekolahnya. Di meliputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.